Dengan menggunakan alat tradisional, ribuan warga berebut menangkap ikan sebanyak 30.000 ekor yang ditebar pemerintah desa Demangsari. Berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan, ribuan warga mulai dari anak-anak hingga dewasa bergelut dalam kubangan lumpur saluran irigasi. Selain peserta, warga juga antusias untuk menyaksikan pemecahan rekor. Tak hanya memecahkan rekor, peserta yang mendapatkan ikan bertanda akan mendapatkan hadiah dari penyelenggara. Selain untuk memperingati HUT RI ke-73, pemecahan rekor ini juga bertujuan untuk melestarikan tradisi kubiak akbar sekaligus mengkampanyekan menangkap ikan dengan cara ramah lingkungan. Ini adalah suatu nama, cara kubiak menangkap ikan tradisional yang sementara ini banyak sekali masyarakat sekarang yang belum tahu apa itu kubiak. Maka dari itu, atas dasar itu kami bersama rekan-rekan kubiak di tempat masyarakat yang lain mengadakan kubiak akbar ketangkapnya ramah lingkungan. Karena sekarang ini banyak sekali untuk menangkap ikan dengan cara obat apapun strum, kami bermaksud kepada warga kami untuk menyadarkan bahwa ternyata strum itu tidak baik. Dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 orang, tradisi ini berhasil memecahkan rekor catatan dari original rekord Indonesia, dengan jumlah peserta terbanyak penangkapan ikan dengan cara tradisional di sungai sepanjang 1.080 meter. Setengah rekor nanti ini atas perjuangan rekan-rekan kami di Demang Sari untuk menciptakan lingkungan yang lebih lama. Bukan hanya memecahkan rekor, semangat hari ulang tahun ke-73 kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadikan tradisi kubiak ikan akbar ini sebagai momentum agar warga lebih mencintai lingkungan dan habitat sungai. Dari Demang Sari, Kecamatan Ayah, tim Liputan Ratih TV memberitakan.